Yuk, kita bedah secara mendalam tentang hasrat wanita berdasarkan sains dan ilmu pengetahuan. Lo akan sedikit lebih paham gimana hasrat wanita mempengaruhi pikiran mereka dan gimana lo sebagai cowok menanggapinya. Statement di video ini akan gue buat berdasarkan riset yang sudah dilakukan dan diakui secara internasional. Linknya ada di kolom deskripsi buat lo yang penasaran. Berikut penjelasannya. 1. Sadari apa tujuan utama cewek melepaskan hasratnya diranjang dan ini sedikit beda dari cowok. Berdasarkan penelitian di jurnal psikologi oleh Kristen Mark tahun 2014, ada perbedaan antara tujuan pelampiasan hasrat antara pria dan wanita. Buat cowok jelas banget. Enak-enak diranjang tujuannya buat mendapatkan kenikmatan fisik alias CROT. Buat cewek beda. Tujuan mereka ada dua. Yang pertama, enak-enak diranjang dilakukan oleh cewek agar mereka merasa bisa lebih dekat secara emosi dengan pasangannya. Bisa lebih terbuka tentang perasaan dan bisa lebih nyaman curhat ke si cowok. Tujuan kedua, untuk memenuhi rasa ingin diinginkan. Buat cewek, merasa diinginkan oleh pria ini penting banget. Dan pelampiasan hasrat bisa membuat pria terpenuhi hasratnya. Jadi, pembuktian buat cewek kalau dirinya cukup diinginkan. Jadi, bagi cewek, pelampiasan hasrat tujuan utamanya bukan selalu untuk dapat kenikmatan fisik. Kenikmatan fisik mungkin jadi prioritas ketiga atau keempat. Mereka lebih pengen melihat prianya terpuaskan dulu secara hasrat untuk membuktikan rasa diinginkan tadi. Cowok yang udah paham hal ini biasanya punya taktik biar si cewek pengen mesra-mesraan lagi sama dia. Lagi dan lagi. Yang pertama, dia gak ngumbar perasaannya ke cewek bahkan setelah enak-enak bareng. Ini bikin cewek penasaran. Terus-terusan pengen mencoba, membuktikan diri ke si pria lewat aktivitas tadi. Nomor dua, rasa cemas, depresi. Bikin hasrat cewek jadi menurun. Nah, buat lo yang udah menikah, atau ini pengetahuan juga buat lo yang nanti akan menghadapi istri lo. Kalau istri lo tiba-tiba ogah-ogahan melakukan aktivitas di ranjang, bukan berarti ada yang salah sama cara lo. Bukan berarti lo gak jago atau dia gak puas sama lo. Berdasarkan penelitian, faktor utama yang bikin hasrat cewek di ranjang turun adalah hal-hal di luar ranjang. Dia ngerasa stres, khawatir, overthinking, bahkan depresi. Kalau mau bikin dia semangat lagi, lo harus bantu dia membereskan masalah di luar ranjang. Di sinilah, lo menunjukkan kapasitas lo sebagai cowok yang bisa memimpin. Oh iya, satu lagi yang membuktikan hal ini. Obat dokter di barat yang dipakai untuk menaikkan hasrat enak-enak cewek adalah obat anti-depresi. Buat menenangkan pikiran. Ketika pikiran mereka lebih tenang, hasrat cewek akan naik lagi. Gue pernah dengar katanya sprite campur obat tetes mata bisa bikin cewek naik hasratnya, bro. Ngawur, itu mitos gak pernah terbukti secara ilmiah. Gak perlu dicoba ya, bro. Risiko keracunan dan sakit perut cukup besar. Nomor tiga, lo harus paham hubungan antara hasrat wanita dan keutuhan rumah tangga. Yang lebih penting lo pertimbangkan dari seorang cewek sebenarnya bukan tentang seberapa tinggi nafsunya. Tapi seberapa baik dia bisa menjaga dirinya. Apalagi kalau lo termasuk cowok konservatif yang menganggap kesucian wanita sebagai hal penting. Melakukan atau gak melakukan pergaulan bebas, itu pilihan tiap-tiap orang. Mereka juga udah paham risikonya. Gue cuma akan menjabarkan fakta berdasarkan risiko ini. Fakta pertama, makin banyak partner enak-enak seorang cewek di masa lalu, makin besar risikonya kena penyakit menular. Gak cuma cewek, tapi juga cowok, bro. Makanya sebelum kalian serius nikah, alangkah baiknya sama-sama cek dan tes di rumah sakit terdekat. Fakta kedua, berdasarkan National Survey of Family Growth tahun 2013, makin banyak pasangan enak-enak cewek di masa lalu, makin besar pula kemungkinan mereka akan bercerai. Cewek dengan partner enak-enak lebih dari 10 sebelum dia menikah. 9 kali lipat lebih tinggi risiko perceraiannya daripada cewek yang menikah dalam kondisi perawan. Selain itu, dalam penelitian yang sama, diungkapkan kalau makin religius seorang cewek, makin sedikit pula dia akan punya partner enak-enak sebelum nikah. Dua penelitian ini bisa jadi salah satu faktor referensi ya, bro, kalau lo masih merasa galau. Mau lo mementingkan keperawanan, mau lo menerima dengan ikhlas masa lalu seorang wanita, the choice is yours, bro. Yang penting, lo tahu dan udah mengantisipasi risikonya. Kesimpulannya, ini tiga fakta ilmiah seputar hasrat wanita. Satu, tujuan utama cewek melampiaskan hasrat itu beda sama cowok. Buat kaum wanita, tujuan utama mereka adalah membangun kedekatan emosi dan membuktikan rasa diinginkan oleh pria. Dua, kalau hasrat wanita turun, bukan berarti dia nggak puas sama pasangannya. Kemungkinan terbesarnya karena dia merasa cemas, stres, atau khawatir berlebih. Tiga, yang terpenting bukan seberapa besar hasrat wanita, tapi seberapa baik seorang wanita bisa mengontrol hasrat dan menjaga dirinya. Share di kolom komentar kalau lo punya pengalaman dan pendapat tentang hal ini, bro. Semangat.